original dipasangin preamp standar atau preamp yang biasa kalian sebut preamp jelek lah preamp yang biasa-biasa aja bukan preamp fishman ya atau preamp preamp yang harganya lumayan mahal yang bagus sekalian disini saya akan coba buktiin gimana suaranya sih gitar original dipakai preamp standar lah kita lihat perubahan suaranya seperti apa disini saya menggunakan gitar kamut gitar kamut yang ini bukan eksertik ya tapi ini yang IWC 243 NSK ini ukurannya jumbo kamut untuk preampnya sendiri disini saya pakai preamp equalizer 7545 bisa kalian cek equalizer 7545 hai 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 untuk yang penasaran sama suaranya langsung itu demo ini untuk yang pertama demonya kita volumenya kita matiin dulu ya kita dengerin suara aslinya dia seperti apa Oke langsung aja Sampai jumpa. Nah, itu untuk suara original ya, suara aslinya. Yang belum kita langsung colokin ke preamp. Tapi ini udah disolok, tapi kondisinya volumenya mati. Nah, untuk yang kedua nih, sekarang kita coba kita buka volumenya. Kita gedein apakah suaranya lebih bagus atau lebih jilat. Kita coba. Columumenya saya buka. Nah, ini saya buka. Untuk biasanya ya, kalau pakai preamp kayak gini, di gitar yang biasa lah. Itu bakalan storing. Atau ada bunyi kayak, bunyi-bunyi storing atau di amplifier-nya. Tapi ini, kita bersih suaranya. Nggak ada storing sama sekali. Volumenya sudah dibuka ya. Volumenya sudah di-on. Oke, disini saya pakai ampli Prince original. Kalian bisa lihat. Ampli Prince. Prince original. Tidak terlalu besar ukurannya. Oke. Untuk yang penasaran sama suaranya, lanjut. Kita mainkan. . Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Terima kasih. Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Nah, ini. Senar cowboy khusus akustik. Ini yang saya pakai. Jadi, bukan yang elektrik ya. Kalau gitar akustik kayak gini, harus dipakaiin senar yang memang akustik. Jadi, nggak sembarangan senar. Kalau misalnya kita pakai senar-senar yang lain atau yang harga 20 ribu atau 15 ribu yang ukuran 0,9. Ya itu dari suaranya kurang bagus. Sangat berpengaruh pokoknya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di like. Buat teman-teman juga, makasih banyak yang udah bantu subscribe, like, ataupun komen. Semoga videonya makin berkembang. Dan makin bisa meng-share informasi-informasi seputar gitar yang bermanfaat ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kurang lebih yang mau naaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik Indonesia. Thank you guys.